Hai ketemu lagi sama gue Dewi di Glam Dewi Atau buat yang baru pertama kali mampir Kenalin gue Dewi Jangan lupa di subscribe ya Kalau like sama komen nanti aja belakangan So anyway Jadi tadi tuh gue udah sangat excited Karena gue nerima paket pagi-pagi Yang gue sangka adalah Lanjut aja Jadi gue sangka itu adalah paket rollover reaction gue Yang gue pesen Tapi ternyata bukan rollover reaction Jadi pergi Udah belum sih Ah capek deh Jadi tadi tuh gue terlalu excited Ntar dulu ya Gue ambil Plastiknya udah gue buang Dari CNA Terus Bungkusnya gue buka Gue sangka si rollover reaction yang baru dong Karena gue Sangat excited Ini apa sih Gue sangat excited Sama si rollover reaction yang baru Yang tiga side itu Buat yang belum pesen Gue gak tau udah out of stock apa belum Karena biasanya banyak reseller Yang langsung ngeborong Terus tiba-tiba jual lebih mahal Tapi finally Kali ini gue beli sesuai dengan Azan Gue cap dulu ya Azan sudah berhenti Terus gue sudah kembali Jadi gue tuh tadi sangat-sangat excited Gue ketipu Gue sangkain paket yang dateng itu adalah rollover reaction Jadi tadi gue udah dandan Dikit gitu-itu lah Gue lupa Kalau gue ternyata ada pesanan yang nyusul Jadi gue tadi udah dandan sedikit Walaupun mata gue masih merah Masih bengkak Masih pilak Masih ngusan Masih beler Tapi Gue sangat-sangat excited Ngeliat paket dateng Gue pengen unboxing sama-sama Karena gue pikir itu adalah rollover reaction Yang tiga side baru Yang baru launching Tanggal 10 kemarin Jadi plastiknya udah gue buka Terus ini juga Kantong coklatnya udah gue buka Begitu gue buka Ternyata isinya cuma satu Ini bubble wrap Dan ini ternyata adalah Paket dari Beauty Link Sosiola By Sosiola Kayak itu Gue yakin banget Ini adalah dose of color Yang ketinggalan Satu Orderan gue Ya itu dia Karena lupa Jadi Agak bete Kalau yang Apa Kiriman yang datengnya Paketnya satu per satu Jadi gue Lebih suka sih Orami Orami Is it Gue suka Susalah ngomong Yang datengnya langsung Gelondongan Gede gitu Jadi dateng semua Jadi kalau ada kurang Gue bisa langsung Bisa komplain saat itu Kalau ini dateng satu-satu Dan Ya Ini adalah dose of color Mudah-mudahan Ini asli ya Karena gue belinya Di Beauty Link By Sosiola Gue lupa harganya Nanti gue taruh linknya Dan ini baru Bener-bener gue buka Jadi gue gak tau Kayak apa Gue cuman nyoba Satu dulu aja Karena gue Terus terang aja Udah lama banget Pengen nyoba ini Cuman antara waktu itu Gue udah pengen Pengen banget beli ini Totalnya Jeffree Star keluar Dan waktu itu heboh banget Jadi gue udah Kandung pinch root Sama si Jeffree Star Which is Yang kerdus Yang kayak gini Ini Dan terus terang aja Gue suka teksturnya Segala macemnya Gue suka Cuman emang Attitude si Jeffree Star nya itu Emang perlu dipertanyakan Jadi Azan Jadi ya sudah lah Untuk emang Kalau produknya bagus-bagus Nanti bakalan gue Purchase lagi Kemungkinan Kalau emang So-so Masih ada yang Selain ini Yang lebih oke Ya Why not gitu Buat yang belum kenal Sama produk Jeffree Star Oke Oke Jadi dia tempatnya Kayak gini Warnanya cakep banget Ini yang gue punya Warnanya Gemini Gemini Sudah pastilah Gue bintang Zodiac gue Gemini Jadi begitu dia Ngeluarin warna Shade yang namanya Gemini Langsung PO Ini jadi Shade nya ini Antara si Siapa ya Pokoknya warna yang Tengah-tengahnya Yang gak terlalu nude Celebrity skin Kalau celebrity skin Agak terlalu nude Kalau si androgyny Katanya agak terlalu dark Gue gak punya Androgyny Jadi gue beli ini Si Gemini Ini gue Favorit gue banget Terus yang Baru dateng Ini Dose of Color Kalau pengen ngeliat Swatch-swatch yang Jeffree Star Yang gue punya Boleh Gue punya beberapa sih Gak banyak Soalnya mehong Jadi gue punya sedikit Ini Dose of Color Pertama gue Yang gue beli Berry Me Too Dari boxnya sih Biasa ya Orangnya putih-putih Gitu Maksud gue Produk lokal juga Bisa lah Bikin kerdus Cuman begini doang Gak Gak terlalu yang Gimana banget Terus Dateng-dateng Dia udah begini nih Agak pisah gitu Produknya Mudah-mudahan Oke Hopefully I don't know Kok agak begitu ya Lihat gak Ini baru gue buka ya Sebenernya ada sih Yang produk yang gue punya Juga yang udah begini Anak ya Anak gak sih Gue tadi lagi ngambil-ngambilin Stila gue masih mulus Terus Kaylin Kaylin gue juga masih mulus Kayaknya ada kok produk gue juga yang kayak gini Tapi kayaknya Yang produk lokal malah Yang si Ini kayaknya Yes Yang kemarin Siphon matte itu Tapi bukan yang ini Mana ya Nah mirip-mirip gini nih Siphon matte gue nih Ini kan dalamnya ada crack kayak gitu Kalau ini cracknya lebih parah Maksudnya Produknya udah Kepisah lebih parah gitu Dan Gak bisa dikocok pun Oke Gue buka aja Ini tutupnya begini Sebenernya classy sih Mirip-mirip sama si Jeffree Star tempatnya Ini kalau gue bandingin Mirip banget Ini Dose of Color Ini Jeffree Star Mirip banget Packagingnya nih Sampai atas-atasnya nih Tempat ininya sama Pegangannya sama Cuman printnya beda Sama warnanya yang beda Tapi Packagingnya mirip banget Sumpah Jadi Pegangannya Putih Gini Terus Ininya Dalamnya putih susu Duvanya Yang lurus Pendek Terus agak Melancip Ini produknya Kau ambil banyak Belum gue aduk Nih Kalau gini tuh Jadi dia ujungnya tuh Yang melancip Kayak mirip deh Sama si Jeffree Star Kayak yang buat Packingnya sama Tempatnya I think Nih Sama persis Selain titiknya tuh Sama persis Persis Plok-plok Miring-miringnya Sama persis Cuman Kalau dari tekstur Pas baru dibuka Kalau si Jeffree Star Itu kelihatan Dia encer Jadi Lebih encer Gitu Gak terlalu pekat Sementara Si Dose of Color Ini Gak tau Yang punya gue aja Atau yang warna ini aja Atau semua Tapi begitu dikeluarin Tuh Dia agak Apa ya Creamy banget Gue hapus dulu Gue sampe lupa Gue hapus dulu Lipstick gue Gue coba nanti ya Ntar ya Oke Jadi tadi sebelum Pake lipstick gue Yang pertama Gue udah Exfoliate Juga pake si Jeffree Star ini Verlur Lip Scrub Yang strawberry Ini enak banget Jadi dia tuh Tuh kelihatan Ada granulnya gitu Ada kasar-kasarnya tuh Lumayan Jadi exfoliatnya Enak banget Tapi gak yang terlalu gede Jadi pas Dan begitu Dibuka aromanya Enak banget Ada Moisture-nya juga enak Buat yang belum nyoba Tapi Harganya lumayan Jadi satu lip scrub ini Kalau gak salah Harganya 300 ribu Kalau gak salah Gue beli online juga sih Tapi Wanginya enak Dan efeknya Oke Mantep gitu Oke kita langsung aja Nyobain si Dose of Color Kemasannya Kalau ini yang dia Lebih frosty Kalau yang Jeffree Star Yang bener-bener Sama kayak tutupnya gitu Yang glossy Yang kayak kaca Bening gitu Kalau dose of color Ini dia frosty Kalau gak salah Dose of color Juga ada yang glossy Ini kan yang matte Matte lipstick ya Matte liquid lipstick Kalau yang glossy-nya Kalau gak salah Kemasannya glossy juga Aku coba aja Beri mie Buat Buh Buh Tidak 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 selamat menikmati mantep warnanya ini sekali ngambil ya dia masih ada lagi di duvanya sorry kalau aplikasi gue parah banget not the best application sebenarnya tadi waktu mau beli gue agak galau ini kenapa sih gue agak galau mau ngambil berry me atau berry me 2 akhirnya gue ngambil yang berry me 2 takut yang berry me nya terlalu gelap jadi kalau yang berry me 2 ini agak sedikit ada hint of fuchsia nya jadi yang ungu lebih terang sementara kalau yang berry me dia lebih gelap kalau tidak salah kenapa sih berantakan banget so messy dan sebenarnya untuk liquid lipstick yang matte liquid lipstick itu sebenarnya gak perlu pakai lip liner lagi kecuali kalau pengen bikin efek ombre kalau emang gak pengen sebenarnya karena warnanya lebih intense dan dia langsung jatuhnya matte jadi gak mungkin dia jadi apa ya yang meleleh-meleleh ke pinggir-pinggir gitu so the good of matte liquid lipstick yang bagus itu sebenarnya kita gak perlu pakai lip liner lagi cuman kalau yang aplikasi ini kayak gue berantakan gini ya jadinya perlu juga kali ya ini berantakan banget sih gengges anyway ini dose of color yang berry me 2 warnanya kayak gini dari tekstur sih pas dia aplikasi ini enak terus oke cuman dia creamy banget creamy banget banget gue sampe lupa swatch di tangan dia bener-bener tapi walaupun dia teksturnya creamy gak kayak liquid lipstick Indonesia yang kalau teksturnya creamy jadinya tebel sedikit apa ada yang sebelah sini tebel sebelah sini tipis jadi ngeratainnya pas ditimbunnya gitu susah ratanya kalau ini walaupun tebel dia ngeratainnya gampang tapi gue rasa lipstick luar negeri juga banyak yang kayak gitu ya maksudnya teksturnya begitu dia jadi creamy atau justru yang cair pas di ratainnya itu susah untuk apa ya ngeratain bener-bener warnanya jadi kayak kalau kita pakai kutex kalau yang biasa pakai kutex atau yang apa ya yang biasa pakai liquid lipstick pun yang ngeratainnya tuh suka yang keseret-seret kebawah lagi kebawah lagi kalau ini enggak yang bener-bener rata tak gitu ini di bibir gue juga enak dipakainya dia enggak enggak yang menge-emphasis garis-garis bibir gue walaupun garis bibir gue lagi apa kelihatan terus ini ada gue lagi agak kering aja karena kondisi gue lagi enggak begitu sehat jadi bibir gue agak kering walaupun udah gue scrub pakai si J. Freestar Velour Lip Scrub dan motor dan gue kasih lip balm tapi tetap aja kalau yang ada cepinya dia akan nongel agak ganggu terus teksturnya tuh kalau disentuh pakai bibir agak enak agak kasar-kasar gimana gitu terutama di bagian tengah garis bibir nih di garisnya sini tuh rasanya agak-agak enak agak crumbly gitu enggak tahu mungkin warna ini aja mungkin gue zonk aja beli si dose of color yang warna ini I don't know karena gue baru bener-bener baru punya ini satu ini tuh dia drysnya enggak terlalu lama terus kiss proof bener-bener kiss proof jadi dia nempel tapi gue enggak tahu nanti sore bakalan kayak apa mungkin gue update lagi nanti sore kayak apa atau ya will see aja lah kalau si ini jeffree star tuh yang gue suka dia tuh bener-bener dipakainya tuh rasanya ringan banget dan dia sangat-sangat watery tapi rata gitu loh nih itu sangat-sangat watery liquidy gitu sangat-sangat encer tapi dia tuh rata banget enak banget oh iya kalau dari segi bau aromanya apa ya ada aroma chemical-nya tapi enggak kenceng jadi gue agak perlu agak apa ya apa ya gitu karena gue susah untuk menciumnya selain karagoflu tapi emang baunya tuh enggak terlalu kenceng tapi ada aroma kayak beri dan bercampur chemical kayaknya sih kayaknya sih karena kalau si jeffree star ini kenapa gue selalu bandingin sama jeffree star karena bener-bener kemasannya sama plek-plek gitu kalau si jeffree star gak usah gue deketin aja aromanya udah kecium kayak aroma permen jaman dulu gak tau permen apa jaman-jaman dulu tuh suka ada aroma permen yang kayak gini jadi so far yang dari luaran yang gue punya yang dipake tuh agak berat rasanya bukan berat sih agak tebal rasanya di bibir itu loss of color mungkin gue bakalan nyoba lagi eh tapi gue punya satu lagi sih si itu si lime crime tapi gue lupa kayak apa maybe I'll try it later on so far sih gue ngerasa di bibir di bibir tuh berasa kalau kita lagi pake liquid lipstick matte yang berasa crumbly tebal gitu di bibir jadi bawaannya mau ngejilatin melulu karena gue merasa keganggu aja gak crack sih cuman ya gitu di garis bibir ini berasa banget itu aja sih untuk review gue untuk dose of color mungkin nanti gue lanjut lagi nanti sore maybe not so keliatan nih ini terus terang aja tadi tuh belum makan cuman cuman karena rasanya tebal banget gagu banget terus gue agak giniin terus dia crumbles gitu see yang bener-bener tadi gue giniin aja nih 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 dia crumbles gitu gak asik dose of color gak tau mungkin warna ini aja atau emang yang paket yang gue dapet yang begitu tapi gue jadi penasaran justru pengen mesen yang warna lain apakah yang warna lain juga begitu karena gue dapet dari youtube channel siapanya gue lupa namanya pokoknya dia tuh yang suka banget sama dose of color jadi gue penasaran nyoba tapi ternyata begini crumbles aja yang atas sih gak ya bener-bener yang tebal yang atas kayak gak terlalu tapi menurut gue first impression gue kok gak ya tapi gue liat aja deh nanti siapa tau gue beli lagi yang warna lain dan ternyata oke tapi kayak belanja melulu harus nahan-nahan nanti kita liat ya oke itu aja tapi untuk kesan pertama gue pake dose of color why thank you for watching ini dose of color beri me too yang gue dapet dari beauty link by social bukan dapet beli oke bye 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 Terima kasih.